Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa jajaran Polda Kepri dan Mabes Polri berhasil membongkar jaringan narkoba internasional di Kepulauan Riau pada minggu 3 November 2019. Empat orang tersangka diamankan polisi, satu diantaranya ditembak mati karena melawan petugas. Tim gabungan dari Kepolisian Reserse Narkoba Mabes Polri dan Ditres Narkoba Polda Kepri berhasil membongkar jaringan narkoba internasional di Kepulauan Riau minggu 3 November 2019. Empat orang tersangka diamankan polisi, satu diantaranya ditembak mati karena melawan petugas. Waka Polda Kepri Brigjen Polian Fitri Halimansyah memimpin konferensi pers terkait kasus ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda pada Rabu 6 November 2019 menjelaskan, tiga orang tersangka inisial H, E alias Apeng, dan AK berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Satgas 2 Dit-Tipit Narkoba Bares Krim Polri, Ditres Narkoba Polda Kepri dan Polres Tanjung Pinang. Satu orang tersangka lagi berinisial E melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Sebelumnya petugas telah memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan oleh tersangka. Di saat yang sama, Wadir Tipit Narkoba Bares Krim Mabes Polri Kombes Polkrisno Halomowansiregar yang memimpin pengungkapan peredaran narkoba tersebut mengatakan, petugas berhasil mengamankan barang bukti 12 kg sabu, 200 butir ekstasi, dan 550 pil HP5. Krisno menambahkan barang haram tersebut didapat dari David, warga negara Malaysia yang sekarang masih DPO. Sedangkan peran tersangka yang ditembak Mati E atau Edi Johan berperan sebagai penyedia transportasi dan mendistribusikan barang haram tersebut di lapangan baik di wilayah Kepri maupun di luar Kepri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 dengan ancaman hukuman mati. Pak, berapa orang tersangka untuk yang 12 kg ini, Pak? 12 kg, 200 tersangkanya 4. 4 tapi 1 meninggal dunia karena Polri melakukan tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan melalikan diri. Pak, peran yang meninggal itu sebagai apa, Pak? Ya, dia memfasilitasi, dia mengendalikan transportasi untuk mengangkut barang. Jadi kalau tadi Akiong itu menghubungi bosnya ke Mr. X yang ada di Malaysia, lalu pesanan transportasi dan mencari tekong itu dilakukan oleh saudara Edi Johan. Ya, pengendaliannya di lapas. Di lapas dan di luar mereka berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa satu mengendalikan semua, enggak. Jadi yang pesan barang ini adalah antara si Edi Apeng, bisa dia langsung ke Mr. X atau melalui Akiong. Atau juga melalui tersangka yang meninggal dunia. Lalu tersangka meninggal dunia, dia cuma menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut barang. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Uji General Enak Ampak Pokok Enak Ampak Enak Ampak